Sebuah video yang memperlihatkan mobil Pajero TNI tertimpa truk pasir viral di media sosial. Dalam video berdurasi 16 detik itu tampak mobil Pajero TNI dengan lampu rotator bermaksud putar balik dan masuk jalur kanan. Truk pasir yang berada di jalur kanan tiba-tiba oleng dan muatan pasir menimpa mobil Pajero TNI tersebut. Beberapa netizen menduga truk tersebut oleng karena mobil Pajero tiba-tiba memotong jalur dan sopir truk kaget dengan bunyi sirine yang terpasang di mobil Pajero. Kapuspen TNI Laksamana Muda TNI Kisdianto mengatakan bahwa kecelakaan yang melibatkan mobil dinas TNI jenis Pajero itu terjadi pada Jumat 23 Desember 2022 sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dua kendaraan datang dari arah yang sama yakni dari Cibubur. Posisi kendaraan truk pasir melaju di lajur paling kanan dan mobil Pajero di lajur 2. Sesampainya di depan SPBU, mobil Pajero yang dikemudikan oleh Brigjen TNI Eko Setiawan Erlangga belok ke kanan dengan maksud putar balik dan menyalakan lampu sen dan membunyikan sirine. Akibat tindakan pengemudi mobil Pajero tersebut, pengemudi truk yang akan menuju Cilengsi terkejut dan membanting setir ke kanan. Dari insiden tersebut ada tiga orang saksi yang berada di TKP. Mereka langsung melakukan pertolongan dari pintu mobil Pajero kiri depan yang kebetulan sudah terbuka dan mengeluarkan istri Brigjen TNI Eko Setiawan Erlangga. Kemudian mereka menolong Brigjen TNI Eko Setiawan Erlangga. Kis Dianto menambahkan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dilakukan penarikan dua kendaraan tersebut. Sementara itu, menurut keterangan pihak Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Eko Setiawan Erlangga mengalami luka ringan lecet di lengan sebelah kanan. Adapun kerugian dari insiden laka lantas itu, yakni mobil Mitsubishi Pajero TNI nomor 569110 mengalami rusak berat. Kemudian truk nomor polisi 9315CYT, yakni bagian as roda belakang rusak parah. Kis Dianto menyampaikan pengusutan selanjutnya ditangani oleh Polres Metro Depok. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hingga di channel Youtube Tribun Jateng.